Pemirsa senior analis Drone Amprid Rizal Nofamu Jahid menyebut Cawapres Gibran akabung-kiraka mendapatkan respon negatif paling banyak di dunia bayar di debat Cawapres yang berlangsung minggu malam. Komentar negatif datang dari warganya terutama ketika Gibran dianggap tidak sopan saat merespons jawaban Cawapres Mahfud MD soal inflasi hijau. Dan kalau kita lihat datanya memang Pak Muhaimin itu lebih tinggi percakapannya dibanding Pak Gibran apalagi Pak Mahfud. Pak Mahfud ini konsisten nih volume perbincangannya selalu lebih rendah daripada yang lain. Pak Gibran ini volumenya tinggi terutama karena banyak sekali trending topic yang berkaitan dengan dia. Ada songong, ada cringe, lalu ada lain-lainnya dan kebanyakan nanti kita lihat sentimennya ya. Sedangkan Pak Muhaimin Iskandar banyak sekali-kali ini dibicarakan dan didukung perbincangannya oleh teman-teman pembela K-pop. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Pak Muhaimin ini agak banyak kritiknya pada hari ini dia cukup lebih banyak diapresiasi. Terutama karena tampilannya malam ini tidak lebih buruk daripada yang kemarin. Kalau kita lihat sentimennya halaman berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya berikutnya. Kalau kita lihat sentimennya memang kelihatan sekali ini. Karena banyak sekali perbincangan-perbincangan negatif itu pada Pak Gibran, terutama itu tadi ya. Ada songong, ada cring dan seterusnya-seterusnya. Itu Pak Gibran otomatis mendapatkan sentimen negatif paling tinggi. 64% perbincangan pada Pak Gibran itu negatif. Beberapa hal sebenarnya dari awal Pak Gibran itu diapresiasi. Awalnya diapresiasi karena dia dianggap tenang dalam menyampaikan visi-misinya. Tetapi ketika Pak Gibran menampilkan gestur-gestur yang dianggap kurang sopan, nah itu publik mulai bereaksi negatif tuh. Mulai dia sentimen negatifnya mulai naik. Seperti itu. Pak Mahfud itu juga positifnya tinggi, tapi negatif secara keseluruhan lebih tinggi daripada Pak Mohaimin. Terutama karena Pak Mahfud ini dinilai agak mengambang atau kurang nyambung ketika menjelaskan tentang green inflation. Nah pada saat itu tuh, wah Pak Mahfud harusnya bisa saja bertanya, apa itu maksudnya? Seperti Cak Imin pada debat kemarin kayak gitu. Nah sedangkan Cak Imin hari ini sebenarnya kalau banyak juga yang bilang, sebenarnya Cak Imin tidak tampil dengan sempurna gitu. Tetapi dia pada saat ini, pada debat kali ini menjadi dirinya sendiri. Dan itu membuat dia diapresiasi. Pemirsa debat keempat Pilpres semalam bukan hanya memperlihatkan gagasan dari tiap aslon, namun juga ternyata masih ada sejumlah gimmick yang muncul di tengah gebat. Apakah debat Cawapres semalam akan sudah berjalan sesuai harapan? Kita akan bahas bersama dengan pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Karim. Selamat pagi. Ya Prof. Karim kalau kita nonton tadi malam debat dibandingkan debat Cawapres pertama, lebih panas mana nih? Dan dikira-kira menurut Prof. Karim, siapa man of the match tadi malam di debat? Yang pertama jalannya debat anti-klima. Setelah keseluruhan anti-klima. Membosankan, tidak menarik, tidak menampilkan sesuatu yang baru. Namun kalau saya gambarkan performance ketiga kandidat, kalimatnya begini. Cahimin mengalami ribong dibandingkan debat yang kedua. Pak Mahpud MD makin ngegas dibanding debat yang kedua. Tapi Gibran, Stadna. Karena dia terlalu banyak mengulang apa yang dia katakan di debat kedua. Sebab kita tahu dia pernah menanyakan sesuatu yang mestinya muncul di debat kali ini, pada debat kedua. Selain karena pola pertanyaan yang sudah diingatkan juga dilakukan gitu ya. Pertanyaan yang menjebak seakan-akan mentes. Nah, tetapi, tetapi menurut saya, hikmah terbesar akan didapat dari perdebatan kali ini. Kalau pemilik jeli gitu ya. Dan seksama dalam mengamati debat ini. Mengapa saya bilang, meskipun anti-klima, tapi pemilik akan mendapatkan sesuatu yang menginspirasi dia di bilik suara? Karena jangan lupa, ini debat salon wakil presiden. Pertanyaan pertama yang muncul, apakah perdebatan, apakah perkataan, apakah sikap layak tidak yang mereka tunjukkan itu sebagai seorang wakil presiden? Sekali lagi, apakah mereka patut layak menampilkan diri, menunjukkan dirinya sebagai wakil presiden dalam sebuah acara resmi yang khusus diperuntukkan untuk itu? Ini bukan lagi main-main. Ini bukan lagi di pasar. Ini bukan lagi kongkong-kongkong. Ini dalam debat resmi wakil presiden. Sehingga, pernyataan yang ingin didengar adalah pernyataan yang bersifat strategis, bersifat kebijakan, dan benar-benar menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh mereka, andaikan, mereka diberikan tugas oleh presiden. Karena ini kan debat yang mengandung pengandaian. Sebab kita tahu, seringkali wakil presiden itu hanya rame dalam debat. Tapi sepi dalam jalannya pemerintahan. Itu fakta. Karena apa? Karena mereka kan punya kewenangan yang terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih penting menurut saya adalah, dalam debat dimanapun yang namanya debat kandidat, apalagi debat presiden, wakil presiden, peluruhnya hanya dua. Satu, kebijakan yang sudah pernah dia lakukan berupa pengalaman di masa lalu, kebijakan yang akan dia kerjakan, dan tujuan utama yang menjadi common platform pemerintahan yang dia ingin wujudkan. Jadi, pengalaman di masa lalu yang relevan dengan tugas jabatannya sebagai wakil presiden, penting itu dibawa. Dan penting itu dijelaskan. Hanya Pak Mahmud yang bisa menjelaskan ini, tetapi sayangnya, itu kan sebatas pengalaman dia ketika masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, yang belum sampai pada tarap implementasi. Imin, bisa saya katakan ribon, karena apa? Karena dia bukan hanya lancar, bukan hanya lebih gamblang, bukan hanya lebih lugas, tetapi dia bisa menampilkan perspektif yang lain. Nah, yang kedua, jangan lupa, peluru dari debat itu adalah karakter, manner, adam, ahlak. Dan itu terlihat semalam. Bagaimana nilai yang dianut, kesopanan, kesantunan, kepatutan, kejujuran. Dan cara pandang orang, cara pandang kandidat tentang kontestan. Cara pandang kandidat tentang lawan. Jangan lupa, jangan lupa, kita harus belajar dari sepak bola. Kalau ada tindakan pemain yang berniat mencederai lawan, itu harus disangsi. Jadi kalau ada pertanyaan yang tujuannya bukan untuk menghadirkan gagasan alternatif, tapi punya motif lain, apanya motifnya mempermalukan atau menjatuhkan, menurut saya itu tidak fair, gitu ya. Dan itu merugikan rakyat sebagai publik. Mengapa? Karena rakyat mestinya mendapatkan referensi kebijakan, alternatif kebijakan yang dipersandingkan, sehingga menjadi panduan dalam menilai kelayakan salam wakil presiden, itu tidak didapat. Tapi jangan abaikan gimmick. Karena gimmick merupakan representasi karakter. Pertanyaannya, apakah wakil presiden dengan karakter seperti itu yang kita cari? Nah ini jawaban, biar jawaban itu menjadi jawaban terbuka. Jadi menurut saya, meskipun debat tadi malam mengalami anti-klimak dibanding debat kedua, tapi memberikan flu, memberikan tanda yang terang-benderang tentang kelayakan calon wakil presiden dari sisi karakter. Kenapa? Tergantung dengan karakter itu, Prof Karim, ada momen yang cukup mencuri perhatian tadi malam ketika Mahfud MD memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Gibran soal greenflation karena Mahfud menilai bahwa sudah menjawab pertanyaan itu dan juga dalam kompres diperjelas lagi tidak mau masuk dalam permainan Gibran. Ini apa tanggapan arah? Dan juga apakah Gibran ini sudah masuk ke dalam menyerang personal juga? apa yang seharusnya dilakukan? Apakah ada sanksi kepada Gibran terkait dengan hal ini, Prof? Menurut saya itu tidak menyerang secara personal ya. Tapi ini soal mendemontrasikan bagaimana seorang kandidat wakil presiden membuat sebuah pertanyaan yang bagus. Siapapun yang sekarang membaca leadership, management, management, kepemimpinan. Tradisi kemimpinan abad 21 ini sudah bergeser dari tradisi yang semula di masa lalu mengandalkan pada memimpin dengan pernyataan bergeser ke arah memimpin dengan pertanyaan. Karena itu maka pertanyaan bahkan banyak organisasi mulai menumbuhkan budaya bertanya menjadi sangat vital dan ditandai sebagai keterampilan paling penting. Kenapa? Karena pertanyaan itu alat untuk saling membelajarkan, alat untuk memotivasi, dan alat untuk melibatkan seluruh elemen organisasi sehingga terlibat dengan dan merasa bagian dari persoalan yang dihadapi organisasi. Bayangkan kalau seorang wakil presiden bertanya kepada menterinya lalu menterinya tidak bisa menjawab bukan karena sulit pertanyaannya tapi tidak dimengerti. apa yang terjadi? Akan seperti apa wajah bangsa ini? Tolong pikirkan itu. Yang kedua ada sikap yang tidak biasa dalam budaya Indonesia maaf ya ketika dalam perdebatan presiden ketika paslon 01 dan 02 tidak bersalaman komentarnya akan beda ketika ditanyakan kepada paslon 01 saya cari paslon 02 tapi sudah tidak ada tapi ketika ditanyakan kepada paslon 02 oh dia saya lebih senior dia harus datang kepada saya artinya apa? Untuk tradisi Indonesia hormat kepada yang lebih tua itu amat penting dan tindakan yang tidak cocok kepada orang tua itu kan tandanya banyak-banyak di Sunda dikenal ada istilah calutak calutak maaf saya sedih dengan kata calutak itu sebenarnya kenapa? karena calutak itu sikap tidak santun seorang anak muda kepada senior nah jadi menurut saya ini penting yang bisa dibaca poin penting yang bisa dibaca jadi makna komunikasi yang paling dibaca ini sangat krusial untuk hari ini mas kenapa? kalau orang kurang pengetahuannya atau lupa sesuatu gampang staff banyak bisa ditanya bisa tanya ke google tinggal klik apalagi kalau lebih rumit bisa tanya kepada kecerdasan buatan tetapi kalau karakternya yang kurang baik mesin apa yang bisa menolongnya gak ada gak ada mesin yang bisa meningkatkan karakter seseorang bahkan lebih buruk ketika karakter seseorang kurang baik penggunaan teknologi apapun malah mendorong kepada keburukan yang lebih dalam ini bahayanya jadi menurut saya penggunaan singkat tanda terminologi juga salah satu upaya untuk menjatuhkan lawan begitu ya Pak Farim ada berkah di balik debat yang antiklimak itu yakni menjelaskan terang-menerang tentang kelayakan wakil presiden dari sisi karakter dari sisi akhlak dari sisi adab tadi malam itu bagaimana? berarti penggunaan singkatan juga terminologi ini salah satu upaya untuk menjatuhkan lawan begitu Pak Farim atau ini memang menjadi strategi dari pas ton tertentu? ya saya tidak tahu karena itu kan sudah berulang ya sudah terjadi dua kali dalam dua debat terjadi kesamaan masalah yang sama dalam debat 2019 pernah terjadi kan gitu tapi debat ketiga ini debat keempat ini kan sudah diingatkan jika penggunaan terminologi asing atau terjemahan harus dijelaskan itu sebenarnya kaedah bahasa Indonesia yang paling mendasar dalam debat presiden sehormat ini mestinya itu sesuatu yang tidak perlu diingatkan karena itu seharusnya menjadi kaedah yang melekak ketika seseorang berbicara gitu loh kenapa? karena tujuan dasar pertanyaan itu kan mendapatkan jawaban ya mendapatkan jawaban mendapatkan petunjuk mendapatkan approval persetujuan atau memotivasi atau mendorong orang nah bagaimana respon yang diharapkan itu akan muncul kalau pertanyaan yang menjadi stimulusnya tidak dipahami jadi menurut saya entah apa maksudnya apakah tujuannya ngetes apa tujuannya menjatuhkan hanya yang bersangkutan yang tahu tetapi menurut saya kalau dilihat dari kaedah berbahasa saja ini bukan bahasa politik loh bukan bahasa politik yang bertujuan merebut kekuasaan meningkatkan performa bukanlah dalam kaedah bahasa Indonesia persahkapan sehari-hari saja kalau kita bertanya harus dimengerti itu prinsip dasarnya kenapa? karena kita bertanya kan mengharap respon ya apapun bentuknya jadi menurut saya menurut saya sekali lagi dibalik performen debat secara keseluruhan yang mengalami anti-klimas menurut saya tapi ada berkah tersembunyi berupa terang benderannya kesabaran kesetunan ketenangan kedalaman ilmu pengetahuan kedalaman ilmu pengetahuan beda dengan pengetahuan pengetahuan sesuatu yang hinggap dalam sekejap datang semalam besoknya di ucapan lalu lupa lagi bisa terjadi dan pemimpin tidak bisa didasarkan atas pengetahuan sekejap seperti itu karena keputusan yang diambil akan melibatkan pertimbangan nilai baik buruk maslahat mudorot bagi seluruh rakyat Indonesia jadi ini bukan sebuah pengetahuan dengan gaya bertanya dan juga memberikan pernyataan Gibran yang bergimik seperti itu apakah ini memiliki dampak bagi pemilih muda Prof? ya kalau dampak itu lain pertanyaannya kenapa begini saya bilang orang menonton debat itu tidak seperti orang mengisi bensin dimulai dari nol tidak tapi orang menonton debat umumnya sudah dibimbing oleh preferensi dia tentang kandidat itu mungkin orang-orang yang bersetuju atau sudah bersepakat dengan kandidat yang dia dukung apapun pertunjukannya akan diapresiasi kalaupun misalnya secara orang ah itu sirik aja itu iri aja tidak akan seperti itu tetapi jangan lupa masih banyak pemilih yang belum yakin betul dengan keputusannya itu ya jadi menurut saya menurut saya ini akan penting yang kedua kalau pemilu hari ini disebut-sebut sebagai pemilu dengan pemilih muda terbanyak jangan pernah salah membaca apa yang diinginkan oleh anak-anak muda kita anak-anak muda kita sesungguhnya memerlukan pembeliaan yang mereka inginkan adalah pembeliaan tapi bukan hanya pembeliaan dari sisi usia tapi yang lebih penting sesungguhnya adalah pembeliaan pemikiran berupa istihan berupa pengambilan jalan terobosan jalan baru untuk menyelesaikan masalah lama yang berulang atau masalah baru yang muncul yang menegur kesiapan kita untuk beradaptasi jadi itu pentingnya pembeliaan pemikiran dan itu semua akan terbaca dari bagaimana cara kandidat ini memahami persoalan serta cara mereka berusaha memahami persoalan lewat pertanyaan begitu loh itu sesungguhnya sebut jangan lupa anak-anak muda kita itu kan dibesarkan dalam iklim pengasuhan yang lebih demokratis pola akademik yang lebih berkelompok dan bekerjasama kolegial itu jadi lebih penting menurut saya dan itu tersermin dari perdebatan malam ini jadi kita harus kembali kepada rumus awal perdebatan mengapa kandidat presiden wakil presiden dicoba dihadirkan dalam perdebatan bukan hanya ingin menampilkan mereka secara komparatif dalam satu forum dengan season yang sama tetapi lebih dari itu kita ingin melihat bagaimana kesakapan mereka dalam hal memahiri keterampilan kepemimpinan yang paling dasar jangan lupa rakyat Indonesia itu tidak sepenuhnya melek teknologi melek politik hidup di kota memiliki di luar negeri dibesarkan dengan kemewahan dan fasilitas yang luar biasa ini kan tema yang memberikan kesempatan sebenarnya bagi kandidat untuk mendekatkan dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat yang di behas pangan kan gitu ya energi lingkungan hidup pemerintahan desa adat tapi masya Allah saya melihat tadi malam itu seperti saya menonton perdebatan di negara saat ini kan swing voters ini masih cukup banyak ya masih cukup tinggi jumlahnya sedangkan untuk debat ini hanya bisa menarik 5% saja pemilih swing voters nah kira-kira untuk debat terakhir nantinya harus seperti apa agar swing voters ini memantapkan pilihan mereka nantinya ya menurut saya harus kembali kepada makna debat yang sesungguhnya yang pertama jangan pernah terjadi seperti tadi malam debat di negeri di atas awan temanya dekat dengan kehidupan masyarakat sudah jelas kok kita ini masih melakukan impor apakah beras apakah delai padahal kita bangsa yang penyuka tahu jadi persoalannya kalau tidak bisa kita tanam sendiri penuhi sendiri lalu bagaimana cara melakukan impor yang beradab yang berkeadilan sosial itu gitu loh jadi itu sebenarnya tapi itu tidak dibahas karena terjadi di negeri awan jadi mudah-mudahan debat sapres yang kelima benar-benar terjadi gitu ya yang ingin kita lihat itu kalaupun ada senggol-senggolan ya bukan debat kusir kayak anak kecil begitu tapi senggol-senggolan ini adu gagasan adu alternatif gitu adu alternatif contoh misalnya kan ada isu misalnya hoax kalau tidak salah ya komunikasi dan lain-lain di debat kelima isu pendidikan misalnya misalnya isu pendidikan di tengah arus internasional yang mengutamakan metrik perangkingan gitu loh lalu apakah Indonesia akan menempuh jalan seperti apa apakah akan tunduk dan ikut dengan standar-standar internasional atau misalnya akan bersikukuh dengan keyakinannya sendiri tapi tidak mengabaikan tren itu misalnya di Cina di Jepang Finlandia mereka memodernisasi pendidikannya mengikuti metrik-metrik internasional itu tapi budaya pendidikan yang berakar pada budaya mereka tidak pernah dilupakan gitu ya sehingga kalau debat kali ini kurang atau anti-klimaks menurut Anda debat kelima itu lebih kepada substansi itu intinya baik artinya kita akan menantikan bagaimana debat kelima nanti lebih mengedepankan substansi dibandingkan gimmick-gimmick belaka dan itu yang diharapkan oleh para pemilik dan mudah-mudahan terima kasih Pakat Komunikasi Politik Prof Karim Suryadi sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time selamat kembali beraktifitas Prof Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton